Aku keluar tenda, sunyi sepi tidak ada seorang pun terlihat di luar Aku berjalan ke bibir danau dengan senter Aku maju pelan-pelan sampai airnya setinggi pinggang Anehnya tidak ada rasa dingin sedikit pun Tiba-tiba, terdengar suara di telinga kiriku Kalau kamu maju terus, kamu akan hilang Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Bertemu lagi, bersama mahasiswa Siluman Di video kali ini, kita akan menceritakan Kisah pengalaman pendakian Gunung Rinjani pada tahun 1993 Yang dialami oleh empat orang pendaki Dimana salah satu pendaki, mengalami mimpi basah Ketika bermimpi bertemu dengan Dewi Anjani Dia juga hampir hilang saat kem di dekat danau Saat membersihkan diri Jadi bagaimana selengkapnya? Langsung saja cerita Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel mahasiswa Siluman Aktifkan juga notifikasinya Untuk tetap update video-video terbaru dari kami Luangkan waktumu dan pasang earponmu Siapkan tempat dan posisi yang nyaman Dan selamat Mendengarkan Juli 1993 Libur kuliah kenaikan tingkat tiba-tiba Jauh-jauh hari sebelumnya Aku sudah mengagendakan akan mendaki Gunung Rinjani Yang kuimpikan sejak membaca artikel di salah satu majalah Aku yang biasa dipanggil Dayak Perencanakan pendakian ini bersama tiga orang teman Yang sudah biasa bersama aku mendaki Gunung-Gunung di Pulau Jawa Mereka biasa dipanggil Jawa Buyung, dan Leak Nama panggilan khas daerah asal suku masing-masing Bukan rasis ya Tapi ini bentuk keakraban kami Tiba di hari keberangkatan Kami berempat naik kereta malam dari stasiun pasar Senin Ke Surabaya Maklum Kami adalah mahasiswa berkantong backpacker Pagi hari kami sampai di Surabaya Dan melanjutkan dengan kereta ke Banyuwangi Lalu menyeberang ke Bali dengan ferry Tengah malam kami menginap di Terminal Denpasar Untuk menunggu bus paling pagi ke Pelabuhan Padang Bayi Singkat cerita Kami naik ferry pertama Yang empat jam kemudian membawa kami sampai di Lombok Di Mataram kami menginap di rumah paman dari salah satu teman kampus Yang tidak ikut serta saat itu Aku sudah kenal dengan paman ini Kami pernah bertemu beberapa kali saat aku main ke rumah temanku Malam harinya Kami berkunjung ke pencinta alam Universitas Mataram Untuk melaporkan diri kepada mereka Selaku tim sar setempat Selain itu Kami juga ingin mengetahui info mengenai peta jalur Trek Dan medan yang akan dilalui Karena kami memang belum pernah mendaki ke Rinjani Di sini kami pun diberitahu Mengenai hal-hal tabu di Gunung Rinjani Di antaranya ada dua pesan Yang khusus untuk gunung ini Pertama yaitu saat melintas di jembatan pada Balong Harus tetap pada jalur melewati jembatan Jangan lewat jalur pintas turun melalui sungai Kemudian yang kedua Jangan pernah membayangkan sosok Dewi Anjani Kami meninggalkan kampus Universitas Mataram Dengan sedikit menggerutu Ngapain sih mereka ceritakan perihal Dewi Anjani Padahal sebelumnya tidak ada di antara kami yang tahu mengenai cerita tersebut Kalau diceritain kan malah kita jadi inget terus ya Kata lehak sambil cengar-cengir Mereka sekarang pasti gak berhenti tertawa tuh Membayangkan kita nanti sepanjang pendakian ketakutan Saat teringat akan Dewi Anjani Timpal Buyung Malam itu kita habiskan dengan berjalan kaki Beberapa kilometer Ke arah Mercusuar di Ampenan Lalu pulang untuk beristirahat Pagi hari pukul setengah tujuh pagi Kami pamitan dengan paman pemilik rumah Untuk berangkat Kami seharapan di sekitar terminal Mataram Di Mataram Kami transit di pasar Aikmel Untuk berganti angkutan ke arah Sembalun Angkutan belum ada Banyak orang lain juga Yang sedang menunggu angkutan tersebut datang Mereka mengantri dengan cara menjejarkan barang-barang Seperti karung Dan keranjang bambu Kami ikut antrian dengan menjejarkan karir kami Angkutan berwabus kecil tiba Hanya ada 15 kursi saja di dalamnya Dan kami mulai menghitung panjangan trian Dan kami berada di urutan ke-14 Satu persatu barang dinaikkan ke dalam Atau ke atas atap bus Sampai saat karir kami akan diangkat oleh kernet bus Kami mengatakan Bahwa bila tidak cukup tempat Biar kami menunggu angkutan berikutnya Cukup kok mas? Jawab kernet tersebut Selesai karir kami diangkat semua Dan diikat di atas atap bus Sekarang giliran penumpangnya Yang masuk ke dalam bus Para penumpang yang lain yang berdiri depan kami Mulai berbicara dengan nada keras kepada kami Dalam bahasa daerah Membuat kami wasuas kalau membuat suatu kesalahan Karena bus mendatangi kami sambil berkata Disuruh masuk duluan mas Kami sempat menolak Tapi orang banyak berteriak-berteriak memaksa kami Ya Tuhan Orang-orang ini ternyata berhati mulia Melewati mereka kami mengucapkan terima kasih kepada setiap orang Ternyata dua orang penumpang mengalah Untuk duduk di atas atap bus Untuk menghalau monyet Kata sang kernet saat takutannya Perjalanan terasa lama Jam 1 kami pun tiba Kami mampir di sebuah rumakan Karena sudah sangat kelaparan Beristirahat sejenak Sejam kemudian kami melaporkan diri Ke pos penjaga Taman Nasional Gunung Rinjani Setelah mendapatkan tiket Kami pun memulai pendakian Terik siang di deputan yang kering Pada awal perjalanan Membuat asmaku kampuh Sehingga membuat aku kerepotan Karena tenagaku langsung drop Setelah minum obat Aku memaksakan diri untuk terus berjalan Walaupun sebentar-sebentar harus berhenti Untuk mengatur nafas Jawab buyung dan leak Tidak pernah meninggalkan Walaupun aku tidak menceritakan keadaanku Dan minum obat secara sembunyi-sembunyi Tetapi mereka tetap mengimbangi langkah pelanku Sore hari kami mendirikan tenda Untuk bermalam di mata air tengengean Mata air yang dimaksud Adalah dua bak penampungan dari semen berukuran kecil Yang airnya hanya berisi setengah Dan berwarna bening kecoklatan Dalam air banyak terdapat larva nyamuk Dan laba-laba air Serta lumut coklat yang mengabang di mana-mana Melihat itu kami tak jadi mengambil airnya Air kami masih cukup banyak Selain botol minum Kami membawa tiga bojirigen volume 5 liter Yang tadi kami isi penuh dengan air keran di pos sembalun Hari berikutnya Kami terbangun pada pukul 7 pagi Karena suara kerbau yang menguak yang sangat keras Dan melihat pulauan kerbau lewat di jalur menuju arah bawah Mengikuti seekor kerbau jantan besar Yang berkalung gentah di lehernya Yang dituntun seorang bapak-bapak Asmaku sudah hilang Aku sangat bersemangat berjalan Kami bergantian saling mendahului Tidak ada leader ataupun sweeper Kami berempat sama-sama pendaki selevel Dari kemarin Kami hanya sendirian Tidak ada rombongan pendaki lain Serasa Lord of the land dari alam yang indah ini Kami tiba di sebuah area Jalur menikung ke arah kanan membentuk huruf U besar Ada jembatan beton di tengah tikungan Kira-kira berapa ratus meter di depan kami Lewat sini yuk Kata Byung sambil menunjukkan ke arah kanan jalur Ada jalan setapak menurun ke arah sungai kecil yang kering Turun melandai sedalam kira-kira 10 meter Dan kemudian membentang panjang Jalur terlihat jelas dari atas Ditumbuhi lalang dan semak-semak pendek Shortcut bagi jalan menikung ini Jangan Yung Aku tiba-tiba teringat pesan dari teman-teman pecinta alam Unram Ini sepertinya jembatan pada balong Ingatkan pesannya kemarin Kataku Tapi itu gak jauh loh Jalurnya aja kelihatan jelas dari atas ini Timpal Byung Kemudian dengan nekat Buyung turun menelusuri jalur pintas ini Aku tidak berusaha menahannya Karena memang jalur tersebut terlihat tidak berbahaya sama sekali Aku Jawa dan Leak Tetap melanjutkan di jalur utama menikung melalui jembatan Sambil berjalan Kami tetap memantau ke arah Buyung Sekitar 200 meter berjalan Jawa berkata Lah kemana tuh bocah Sambil memperhatikan ke arah bawah Kami bertiga pun mulai memicinkan mata memperhatikan secara teliti Jalur pintas tersebut Buyung hilang Kata Leak nyengir Masa sih bisa gak kelihatan ya Aneh banget Orang rumputnya pendek-pendek gitu Gak mungkin ketutupan sih Aku menimpali dengan gusar Sekian detik kami tidak melihat keberadaan Buyung Dengan cemas aku menyuruh Jawa dan Leak untuk bergegas ke depan Tempat pertemuan jalur berikutnya Sedangkan aku berlari kembali ke tempat Buyung turun tadi Nanti kalau dijunggak kelihatan juga Kita turun ya Masing-masing dari arah berlawanan Teriaku Sampai di percabangan jalur turun Aku coba meneliti apakah ada pergerakan Tapi tidak ada Tidak ada pergerakan Aku bersiap turun Tapi seketika Terdengar teriakan memanggil namaku Jauh diseberang terlihat Buyung sudah naik berdiri Jalur utama sambil melambaikan tangan Jawa dan Leak masih belum sampai Berlari ke arah Buyung Mereka bertiga jauh disana Terlihat hanya sukaran telunjuk Padahal gue melihat lo semua di atas loh Kata Buyung saat kami sudah berkumpul Sudah Nanti aja ceritanya kalau sudah turun Aku memotong pembicaraan Ayo lanjut Kejadian ini ganjel sekali pikirku Nafasku terasa mau putus Bukan karena asma yang kambuh Tapi tanjakan di bukit penyesalan ini Tidak ada habisnya Jalan 10 langkah Berhenti 5 detik Sungguh menguras tenaga Tapi di ketinggian ini Menyajikan pemandangan sangat indah Savana luas membentang berwarna coklat muda Jam 4 sore Kami tiba di pelawangan Sembalun Sepi dan hanya kami berdiri disitu Puncak dan segaran anak Terlihat jelas Golden Time saatnya photoshoot Mengabarikan momen keberadaan kami di tempat ini Jawa mengeluarkan kamera pocket analognya Yang berisi rol film Asa 200 isi 36 Tapi sejam kemudian Angin dari bawah danau Membawa kabut melintasi pelawangan ke arah jurang Di sebelah kanan punggungan Udara mulai terasa dingin Dan kami pun segera mendirikan tenda Malam pun tiba Kabut mulai menipis Tapi angin semakin kencang Setelah makan Kami bersiap untuk tidur cepat Karena kami merencanakan untuk summit pada pukul 2 dini hari Jam setengah 1 pagi Aku terbangun oleh bunyi keras dinding tenda Yang diantam oleh angin Aku menggigil kedinginan 5 derajat celcius saat aku melihat termometer air aksa kecil Yang kami gantung dalam tenda Aku tidak bisa tidur lagi karena dingin Aku keluar memasak mie instan Dan merebus air untuk menyeduh kopi Dengan 2 kompor parafin sekaligus Tak lama kemudian 3 orang temanku keluar satu persatu Dan kami pun mengisi perut sambil tetap menggigil Jam 9 pagi Kami kembali sampai tenda Kami tidak berhasil mencapai puncak Padahal sudah tinggal beberapa ratus meter saja Leak tiba-tiba merasa kepalanya sangat sakit Dan aku yang merasa sangat lemas karena oksigen yang tipis Karena kondisi ini Kami memutuskan untuk turun saja Kami menjumpai di dekat tenda kami ada seorang bule Sedang mendirikan tendanya bersama seorang guide Kami pun ngobrol sebentar Dan dia berasal dari Jerman Guide-nya adalah bergawa kota Mataram Waktu itu Monyet mulai berdatangan Saat kami sedang mengemas tenda Dan perlengkapan lainnya Ya Kami akan langsung turun ke segara anak Jalur turun yang sangat curang Membuat sendi telututku terasa sakit Karena terus berbenturan Di tengah jalan Kami berpapasan dengan 3 orang bule Yang naik ke pelawangan sembalun Di belakangnya Ada 3 orang porter dengan barang yang mereka panggul di pundak Sore hari kami sampai di danau itu Sangat indah dengan hutan penus yang mengelilinginya Tapi entah kenapa Ada sedikit ngeri memandang danau ini Bagiku terlihat sangat dalam Di tepi danau sudah ada tenda berdiri Mereka semua bule berjumlah 5 orang Memang Jarang pendagi domestik yang mendaki Gunung Rijani kala itu Kami cuma bersih halus saja ke bule-bule itu Kemudian mendirikan tenda agak jauh dari mereka Tidak seperti 2 malam sebelumnya Kali ini aku membuat jurus kalang mengelilingi tenda Entah mengapa aku terdorong melakukannya Oh iya Aku Jawa dan Leak Adalah anggota suatu perguruan silat jurus Malam harinya presiden kami habis setelah dipergunakan untuk memasak makanan Dan membuat minuman Aku menghabiri tenda bule tadi Untuk menanyakan arah kesumber mata air Karena walaupun berada di ketinggian 2000 mdpl Danau segera anak adalah danau air asin Dan kami berempat berjalan ke arah yang telah ditunjukkan Tapi akhirnya kami kehilangan arah Karena medan berbatu yang membuat jalur tidak terlihat di malam hari Berjalan terus Sambil mengira-ngira arah Kami secara tidak terduga menjumpai puluhan tenda terbuat dari kain berwarna putih Di sebuah area Kami mendekat Terlihat di sebuah tenda yang paling besar Yang bagian depannya terbuka Belasan pria berpakaian seperti menggunakan kain ikram berwarna putih Sedang duduk bersilah melingkar Mereka terdengar seperti sedang mengaji Sampai di depan tenda itu Kami ragu Karena takut mengganggu gigatan mereka Beberapa orang menoleh kepada kami Dan berhenti mengaji Aku memberenikan diri maju dengan mengucapkan salam Sambil membukuk badan Assalamualaikum Bisakah kami ditunjukkan jalan ke arah sumber air Mereka membalas salamku Tapi tidak mengerti apa yang kutanyakan Mereka saling berbicara dalam bahasa yang tidak aku pahami Seseorang diantara mereka Kemudian keluar tenda Dengan syarat tangan Dia menyuruh kami menunggu Lalu ia pun pergi Tak lama Orang tersebut kembali membawa seseorang Orang yang dibawa ini kemudian menghampiri kami Ada apa mas? Tanyanya Kami mau tanya ke arah sumber mata air mas Jawabku Oh Ayo saya antarkan Sahutnya Kami berpamitan kepada orang-orang yang ada di dalam tenda Sambil mengucapkan salam dan membungkuk sedalam-dalamnya Tanda terima kasih Kami pun diantarkan sampai ke sumber mata air Sudah mas Kalau mau ditinggal gak apa-apa Kataku kepada sang pengantar Karena merasa tidak kenak hati Kalau sampai dia harus menunggu kami Tidak apa-apa mas Saya senang bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia Balasnya Dia bercerita Bahwa di perkemahan tersebut Hanya dia yang bisa berbahasa Indonesia Itu karena dia pernah bekerja sebagai krenat bus di Pulau Jawa Setelah mengisi penuh tiga jerigen air Kami juga diantarkan ke jalur ke arah danau Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sekali Atas bantuan orang itu Permukaan danau berwarna kemasan Saat reaknya ditimpa sinar bulan purnama penuh malam itu Angkasa bersih dari awan Bintang-bintang terlihat sangat besar dan jelas Alam disini sangat indah Cukup lama kami mendang ikinan malam itu Sampai harus masuk ke tenda karena dingin yang mulai menusuk Bertanda malam sudah larut Aku bermimpi Aku menemukan diriku Sedang duduk di pinggir sebuah ranjang kayu berukir yang terlihat kokoh Aku duduk di atas kasur yang sangat empuk Kasur dan pantal dilapisi kain berwarna putih Yang terasa sangat lembut Empat buah tiang ranjang di tiap sudut Menyangga ke lampu yang juga berwarna putih Ruangan terasa temaram Cahaya masuk dari kisih-kisih jendela yang ada seberang ranjang Dan juga ada cahaya kuning dari lampu minyak gantung di sudut kamar Seseorang telah berdiri di dambang pintu Dia memadangiku Aku pun menoleh kepadanya Lalu dia dengan perlahan berjalan ke arahku Dia seorang gadis berparas cantik Dengan tubuh ramping dan cenderung kurus menurutku Berbusana dodot berwarna hijau gelap Dan bawahan kain jarik motif batik berwiru dengan warna senada Ketat fit di tubuhnya Sekarang dia sudah berdiri tepat di depanku Yang masih terus duduk Di kepalanya ada mahkota kecil yang rambutnya digelung ke belakang Ada empat gelang kecil masing-masing di kudalangan di atas siku Dan di pergelangan tangannya Dia pasti seorang putri kerajaan pikirku Tanpa berbicara Dia mendekatiku Mendorong bahuku Dengan tangannya yang menumpu berat badannya Aku kaget Tapi sempat menahan dengan siku pada kasur Sehingga tidak sampai jatuh terlentang Dia tetap diam sambil terus menekanku Aku melihat ke dalam matanya Aku seperti tahu apa yang dia inginkan Tapi aku mencoba menolak Dengan terus bertahan bertumbuh pada siku ku Karena perlawananku itu Dia kemudian memaksa dengan menjatuhkan tubuhnya di atas tubuhku Aku terbangun dengan wajah panas Dan basah pada celan aku Kuliah tiga temanku Sedang lelap tertidur Aku keluar tenda Sunyi sepi tidak ada serang pun terlihat di luar Aku berjalan ke bibir danau dengan senter Karena cahaya bulan sudah tertutup pohon-pohon pinus di belakang tenda Aku berniat membersihkan tubuh dan mengganti celanaku Aku mulai membasih mukaku Aku lupa sampai rasa air terasa di lidahku Saat aku membungkuku untuk melepas selanah Dompet dari saku jaketku jatuh ke dalam air Reflek aku loncet ke dalam air setinggi lutut Di tempat jatuhnya dompetku Aku coba melihat ke dasar air Tapi tak terlihat Aku ambil senter yang kuletakan di tepi danau Sambil tak lupa melepas jaketku Dengan penerangan senter Aku mulai mencari-cari Sampai kulihat seperti bentuk dompet berada beberapa meter dari tempatku Berdiri dalam air Kua mati dompet itu Sepertinya berada di tepi dari tempat yang lebih dalam Aku yakin itu karena terlihat dari dasarnya Hanya gelap yang mengangah Aku maju pelan-pelan sampai airnya setinggi pinggang Anehnya tidak ada rasa dingin sedikit pun Tiba-tiba Terdengar suara di telinga kiriku Kalau kamu maju terus Kamu akan hilang Aku tersentak sambil bingung Melihat kara dompet yang tinggal 2 meter jaraknya Tapi feelingku mengatakan aku harus cepat keluar dari air ini Aku pun naik ke tepi danau Lalu mengganti celan aku Aku mematung berdiri di pinggir danau Sambil menyenter ke arah dompet itu Kemudian dengan kesal aku berderak kencang Setelah itu aku terduduk Dan dalam hati berkata Maafkan kalau aku sudah salah disini Tapi kau pun sudah tahu Bahwa aku tidak pernah punya niat buruk sama sekali terhadapmu Ada satu yang paling berharga di dompet itu Kemudian aku kembali ke tenda Pukul setengah 8 pagi Aku dibangunkan oleh leak Dayak Bangun apa? Nikita nemu sim lu jatuh di pinggir danau Aku langsung duduk dan bertanya Dimana nemunya? Ini doang Itu doang di dalam air Pas pinggiran banget Jawab leak Aku terdiam Coba menenangkan dadaku yang bergemuruh Sungguh susah diterima akal Karena sim itu kan disimpan dalam dompet Disaku kartu bersama kartu-kartu lainnya Bagaimana mungkin? Cuma sim itu yang terlepas Dan lagi berada di pinggir Sedangkan dompetnya semalam aku lihat beberapa meter jauhnya Ya Sim A Itu yang paling berharga dalam dompet itu Karena sangat susah aku mendapatkannya Aku beberapa kali harus mengulang tes prakteknya Kami sampai di pelawangan senaru Dimana tempat terakhir kalinya saya melihat keberadaan segera anak Terima kasih Kataku dalam hati sambil memandang ke arah danau itu Setelah beristirahat sebentar Kami pun meneruskan perjalanan turun Sekian cerita ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih